Namanya kreativitas emang gak ada batasnya Fems Bahkan bahan yang tidak berharga juga bisa disulap menjadi barang bernilai jual tinggi tuh Misalnya, kerajinan dari daun kering ini nih Gak nyangka ya, daun-daun kering yang gugur dan biasa dipakai sebagai pupuk Tapi di tangan warga Surabaya ini, daun-daun ini diubah menjadi barang berharga Bahkan peminatnya sampai ke luar negeri tuh Daun kering ini ternyata dijadikan motif atau hiasan yang dipadukan dengan beberapa perabotan rumah tersebut Mulai dari vas bunga, kotak tisu, box hingga tas jinjing Cantik ya? Kita intip cara bikinnya yuk! Daun kering kondisinya harus bagus dan sempurna Fems Rebus dulu ya untuk menghilangkan kuman dan kotoran yang menempel Sebenarnya sih, hampir semua daun bisa dipakai Fems Tapi penggunaan daun kupu-kupu paling baik digunakan karena bentuknya simetris dan mirip kupu-kupu Proses perebusannya cukup 15 menit saja Lalu tiriskan Daun-daun yang masih terlihat kehijauan ini juga harus dihilangkan zat hijau yang tersisa Caranya tinggal campur dengan cairan pemutih atau bleaching Semakin lama direndam, warna daun bisa semakin pudar atau kehilangan pigment Kalau mau terlihat lebih gelap, proses perendaman cukup sebentar saja Setelah daun berubah warna, keringkan dengan cara disetrika satu persatu Setelah kering, daun bisa dipakai sebagai ornamen penghias kerajinan Biasanya sih pakai media karton saja ya, supaya mudah menempelkan Mulai dari pemberian lem, pemasangan daun, dan terakhir, poles kembali dengan lem kertas berwarna putih Pemilihan warna daun dari terang menuju gelap bisa menghasilkan gradasi warna yang cantik loh Warna natural kecoklatan bisa menonjolkan kesan klasik Selain itu, penggunaan daun kering seolah membawa penikmat seni merasa sedang berada pada musim gugur Hihihi Tak hanya warna natural, beberapa kerajinan ini juga bisa dibuat sesuai permintaan Dengan mengubah warna daunnya, seperti biru, merah, dan lainnya Hasil kerajinan daun yang cantik ini bisa membanjirnya pesanan tuh Terutama dari mancanegara, seperti Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, bahkan Australia Sayangnya terbatasnya pekerja membuat beberapa pesanan ditolak, Femmes Wah, kalian wajib punya nih kerajinan ini